Awal nikah banyak yang ya sampe pendeta mau berkati kita pemberkatan ada yang melarang kita. Ya memang saya salah, kasarannya saya nikah sama dia mungkin salah. Dia cerai udah salah, saya rebut dia dari member saya, saya salah. Saya kalau hanya main-main sama dia yang cewek cantik, cewek yang kaya mau kok banyak kok. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual disaat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys balik lagi di Daniel Tetangga Kamu dan masih bersama Lee Jong-hun dan juga Moa Tetangga kita. Nah sebelum lanjut gue mau bilang dulu nih semoga cerita mereka disini bisa memberikan kalian inspirasi, ketenangan dan perspektif baru, semangat baru untuk melewati masalah yang mungkin saat ini sedang kalian hadapin. Oh iya jangan lupa juga untuk di share karena bisa jadi obrolan kita disini itu bisa sangat dibutuhkan oleh orang di luar sana. Apalagi mungkin ini relate banget ya pembicaraannya dengan seseorang yang kamu kenal. Kamu pasti mikirin satu orang kan yang kamu kenal, share ke dia sekarang. So anyway langsung balik lagi ke kalian. Ini gue gak kasih tau bahkan tim gue sendiri juga belum tau gitu. Jadi ini channel Youtube kita Daniel Mananta Network gue lagi nyobain prinsip tersebut. Dimana selama setahun ya gue gak ambil duitnya sama sekali tapi gue kasih Tuhan misalnya seperti itu. Ya kan atau sebenarnya sih ada-ada sebuah prinsip lagi dimana kita bener-bener kita gak ambil duitnya sama sekali tapi kita untuk apalah kayak gitu lah. Kebaikan yang lain. Ya donasi dan lain-lain pokoknya. Jadi kayak gitu dia bilang kayak gitu ketika lu berkebun nanti ketika lu bla bla bla. Nah itu prinsip yang tapi buah sulungnya jadi AdSense dari si Daniel Mananta Network semuanya gue kasih ke gereja. Oke semuanya gue kasih ke gereja. Dan no no gue gak bilang bukannya kayak wah AdSense itu berarti berapa miliar enggak juga gitu. Cuman gue pengen ngetes prinsip ini. Karena di Malakai sendiri kan dia bilang tes gue gitu ya. Cobain aja gitu. Cobain aja prinsip ini. Bekerja gak buat lu. Nah jadi si buah sulung ini akhirnya gue cobain. Gue to be honest gue belum tau. Tapi sejauh ini sih keliatannya it's very good gitu. It's very good. Karena ya itu ada sebuah prinsip yang Tuhan sendiri yang ngomong dia kasih ke Nabi Musa. Kalau misalnya Tuhan sendiri yang ngomong itu pasti ada maksudnya. Iya. Kita masih belum ngerti. Kenapa sih? Ya belum nyampe gitu. Kita belum nyampe gitu. Kenapa sih? Jadi ada satu cerita nih ini menarik banget tuh. Ketika di lu pasti pernah ngeliat juga gitu di Injil gitu ya. Ketika orang Farisi ngomong sama Yesus dia bilang. Kenapa murid-murid lu sebelum makan dia gak melakukan ritual cuci tangan. Kayak gitu. Karena itu disuruh oleh Nabi Musa. Dan Yesus saat itu bilang kalau misalnya ada gue disini ya ngapain mereka harus cuci tangan. Karena dia bilang dia ini Tuhan gitu kan. Nah tapi ini yang menarik nih. Ternyata si bangsa Yahudi tersebut dari jaman Musa sudah melakukan ritual cuci tangan. Itu kenapa ketika lagi ada di dunia ini ada yang namanya black plague. Dimana virus, bakteri semuanya membunuh banyak orang banget. Sampai dunia itu kematiannya banyak berjuta-juta orang meninggal. Kecuali bangsa Yahudi. Iya, iya. Jadi orang sampe sirik. Ini kenapa ya? Kok mereka bisa hidup? Pada karena apa? Karena mereka ngikutin ritualnya. Yaitu mencuci tangan. Sebelum ngapa-ngapain. Lu bayangin gak? Dulu itu belum ada yang namanya antiseptik. Belum ada yang namanya, mereka masih gak ngerti yang namanya antibakterial. Gak ngerti. Jadi dokter tuh kalau misalnya baru apa misalnya ada orang mau mati. Abis itu dia mati, dia tutup mayatnya. Abis itu tiba-tiba ada ibu-ibu melahirkan. Dia langsung. Langsung betul. Ya karena belum ada edukasi. Sainsnya itu belum ada. Ilmu pengetahuan yang sainsnya itu belum nyampe kesitu. Belum ada tuh disuruh cuci tangan dulu untuk lain-lain gitu. Ya dilakuin aja. Ya iyalah bayinya begitu keluar udah penyakitan bakteri langsung mati bayinya. Jadi itu yang terjadi pada zaman itu. Tapi si bangsa Yahudi ini gak meninggal. Karena apa? Karena mereka melakukan ritual tersebut. Jadi gara-gara baca hal tersebut ya gue yang mikir. Men jangan-jangan nih sains saat ini. Belum nyampe ke wisdom dari kitab suci gitu misalnya. Belum nyampe. Makanya kan di firman Tuhan ngomong kan. Orang akan meninggal tanpa pengetahuan. Ya. Ya karena sebenernya itu. Karena kita kalau tanpa pengetahuan ya. Pengetahuan itu sebenernya dari firman semua. Ya. Semua udah diajarin cuman kita belum nyampe. Betul. Makanya hikmat kita ya di dunia ini gak ada yang bisa melebih Salomo sih. Itu the greatest itu udah satu-satunya terakhir. Ya dia mendapatkan hikmat juga. Manusia yang hikmatnya begitu besar. Iya tetep aja. Tetep aja gak bisa. Tetep aja rusak gitu kan. Bener. Iya. Oh iya kalau aku boleh gak nambahin satu tentang perpuluhan itu. Oh iya boleh boleh. Jadi ada pengajaran itu ngatain gini. Kenapa aku selalu ngomong sama dia. Kenapa kamu perpuluhan. Mungkin teman-teman di luar sana juga denger. Perpuluhan itu sebenernya. Kalau kita lakuin sebenernya gini. Tuhan tuh gak butuh duit kita loh. Tuhan yang punya seluruh dunia ini. Se-universe ini. Bahkan dari seluruh planet Tuhan yang punya. Sebenernya 10% tuh artinya apa sih. Cuman 10% buat Tuhan tuh gak ada arti-artinya. Bahkan istilahnya 1M memang 100 juta di kita itu. Wow so big. Tapi buat Tuhan tuh kan kecil. Buat pekerjaan Tuhan tuh sebenernya kecil. Nah sebenernya 10% adalah untuk meng cover 90% yang ada kita punya. Kenapa 90% karena kan itu uang dari manapun. Entah itu uang berputar tuh bisa dari judi. Bisa dari ini. Sedangkan yang kita pegang itu. Itu 10% yang kita kasih itu untuk meng cover 90% tidak hilang. Hilangnya dari mana? Belang pelahap. Belang pelahap tuh apa? Sakit penyakit. Kita ke rumah sakit bayar gak? Nah bayar itu berarti kita hilang. Uang kita. Diambil dari hal-hal yang gak berguna. Nah itu meng cover 90% nya. Si 10% itu ya. 10% itu meng cover 90%. Dan kalau buah sulung. Kenapa kita melakukan buah sulung? Sebenernya buah sulung adalah kan seluruh dari apa yang kita punya kan. Kita kasih. Untuk ada peningkatan. Jadi ketika buah sulung. Contoh buah sulung. Oh saat ini kita terima gaji 1 juta. Kita kasih semua 1 juta. Pasti bulan depan. Ya kita gak minta gambling ya sama Tuhan-Tuhan. Udah gue kasih buah sulung. Lu kasih ya ke gue. Berarti peningkatan. Enggak. Tapi begitu ada peningkatan. Misalkan oh dapet gaji 3 juta. Berarti 2 juta nya yang lu kasih. Jadi setiap peningkatan itu menjadi buah sulung kamu. Dan itu adalah. Supaya. Menjadi suatu tanda. Ada peningkatan dalam hidup kita. Oh wow. Itu sih pengajaran yang aku pernah terima. Jadi mungkin itu aku bisa share. Aku pernah dengar tentang itu. Ya aku bisa share. Thank you. Untuk perpuluhan buah sulung makanya aku selalu bilang. Dan kalo offering. Apalagi kita selalu. Buat janda-janda. Anak miskin, anak terlantar. Kita bantu orang-orang mereka. Itu akan kembali ke kita. Kita gak usah minta. Pasti kembali. Pasti kembali dengan jumlah yang sama. Tapi ya itu ya menurut gue. Tuhan itu emang gak mau duit kita sebenarnya. Sebenernya iya. Tuhan itu mau hati kita. Hati, bener. Jangan sampe hati kita itu dikuasai oleh duit. Makanya si 10% ini. Bener. Ketika misalnya udah dapet 10M. Udah greedy gitu. Hati lu masih di gue. Atau hati lu udah ke 10M itu tuh. Karena kan duit sebenarnya. Hanya hitungan kertas. Buat Tuhan gak ada artinya. Betul. Tuhan yang bikin dunia ini. Kita diciptain sama Tuhan. Dari benih kita. Dari janin. Dari berapa bentuk sel yang ada di dalam tubuh kita. Itu Tuhan yang ngerakit kita. Apa gunanya sebenarnya duit. Kalo kita udah sakit kita keluarin sampe habis-habisan duit. So good. Ya gak sih kita misalkan contoh amit-amit cancer. Kita keluarin berapa. Ya. Untuk kemo terapi aja bisa 16 juta sekali kemo. Ya. Wow itu kan berarti udah ngabisin duit dong. Ya. Maksudnya untuk meng cover itu segala sakit penyakit gak di. Ya Tuhan utang gue kan sebenernya itu sih. So good. Itu sih dari yang ngajar yang udah. Oke. So kita kembali lagi sekarang ke Lee Jong Hun. Begitu tahun 2017 tadi. Sebelum itu aku omong. Pas perpuluhan juga saya bilang gini. Oh aku perpuluhan oke. Tapi kalo pendetanya pake duitnya. Pribadi. Iya. Aku gak terima. Dia bilang. Begitu gak perlu tau itu. Beg misalkan kasih. Yaudah hati. Beg segitu aja yang misalkan dia melakukan kejahatan atau apa. Ya berarti dia urusan sama Tuhan. Waktu itu itu pun gak masuk di otak. Oh gak bisa. Kasih bukti dulu. Wah. Makanya dia kalo mau kasih tau sesuatu itu harus mikir. Makanya dia pikir ganti suami kan enak ya. Ternyata dapet tantangannya lebih berat gitu loh. Tapi karena itu Beg kan increase kan. Ya bagus makanya aku unbless. Ya I love you lah ya. Ya kayak gitu. Jadi awal itu kayak masalah perpuluhan buah seluruh macam ribet banget kita. Tapi mulai mengerti-mengerti sedikit. Sampai sekarang memang belum mengerti makna semuanya. Tapi setidaknya kita udah gak curiga. Kan hatinya udah gak. Wah sayang duit gak ya. Udah gak ada hati itu sih sekarang ya. Wow. Terus 2017 banyak yang bilang. Saya pembinur masalah pembinur. Dia divorce nya 2012. Hmm. Saya menikah 2017. Masih dibilang saya rebut istri orang. Selama 5 tahun itu waktunya gak pendek loh. Kan dia 2012 cerai terus aku nikahin 2012 mungkin. Hmm. Aku 2017 loh. Aku dalam hatinya wah awal mereka cacimakin marah ikut marah-marah. Terus awal nikah banyak yang ya sampai pendeta mau berkati kita pemberkatan ada yang melarang kita. Wow. Melarang pendeta itu bukan ke kita. Pendeta yang bilang gak boleh gini gini gini. Tapi puji Tuhan pendeta itu tetap punya prinsip dia mau berkati kita. Akhirnya kita ya agak tantangannya susah sih selama 3 tahun. Orang tua saya gak boleh nikah sama dia. Orang tua dia juga gak boleh sama saya. Dari 2014, 15, 16, 17 akhirnya diizinkan kita nikah. Itu pun nikah gara-gara anak saya yang kedua. Soi. Dia bilang gini. Angkel, waktu itu kan masih angkel kan. Angkel sama mami. Oh ini apa. Belum berkahwin. Kok bersama? Hmm. Ya bingung kan mau jawab apa ini. Ya. Anak semua cewek. Ya. Jangan sampai dia menganggap. Nanti dia besar. Dia sama ketemu pasangannya. Tinggal aja bareng. Wow. Jangan sampai kan. Ya udah dari situ kita bilang. Beb kayaknya saatnya kita nikah. Loh orang tua kita kan gak setuju. Aku yang ngomong, aku yang nyamperin papa Beb ke Surabaya. Ngomong. Diizinin baru ke orang tua kita gitu. Kita bikin apa, planning gitu. Akhirnya diizinin kita nikah. Wow. Awal nikah juga banyak banget cacian yang banyak banget. Tapi setelah ya. Mulai agama kita lebih kuat dari sebelumnya. Terus kita kerja lebih lajin. Dan juga saya tau kesalahan saya. Saya gak mau ulang lagi. Dan dia pregnant yang anak yang ketiga yang Kimora. Mulai tuh. Semua orang yang cacimaki mulai hilang. Dia bilang semoga anaknya sehat dia. Jadi mulai diberkati. Tapi ya. Ya kalo orang kan. Apa yang cuma lihat aja. Kalo Tuhan kan tau. Ya memang saya salah. Kasarannya saya nikah sama dia mungkin salah. Dia cerai udah salah. Saya rebut dia dari member saya. Saya salah. Tapi. Manusia kan hanya melihat kesalahan itu. Tapi gak tau prosesnya. Setelah lima tahun perjalanan itu gak gampang loh. Saya kalo hanya main-main sama dia. Yang cewek cantik. Cewek yang kaya. Makanya kok. Tapi kenapa mau sama dia. Karena saya lagi miskin-miskinnya. Makan 15 ribu gak ada. Semua cewek pergi. Dia bertahan. Dan dia yang kasih tau agama. Saya gak punya agama sebelumnya. Saya gak percaya Tuhan. Tuhan itu loh. Papa saya aja pernah doa gitu. Kalau Tuhan bantu saya sekarang. Saya akan selamanya. Sampai dia harus kehilangan anaknya gitu loh. Makanya dia kepahitan orang tua. Makanya gak pernah ngajarin saya agama. Makanya saya juga denger-dengar itu. Tuhan itu gak ada saat kita butuh. Makanya dari kecil saya gak percaya Tuhan gitu. Tapi lama-lama saya percaya. Ternyata. Harusnya momennya aja beda. Mungkin kita doa. Kalau Tuhan bantu sekarang. Saya percaya Tuhan. Berarti kamu negosiasi dong. Ya. Tapi saat manusia lagi butuh itu. Pinginnya dijawab langsung. Ya. Ya nah itu. Akhirnya kita dijawab 5 tahun kemudian kita bisa nikah. Ya puji Tuhan sekarang. Kita punya 4 anak yang luar biasa. Kerjaan lancar. Tapi ya nah itu. Udah dikasih berkat kesombongan keluar lagi. Ya begini jatuh lagi. Saya pikir segini udah cukup. Dikasih berkat mulai naik-naik-naik. Mulai perpuluhan gak mau mikir. Mikir. Oh wow. 2019. Lagi lancar-lancarnya. Dia bilang perpuluhan gimana? Nanti aja. Hmm. Kita pakai dulu. Hmm. Udah apa ya. Otak ini gimana gitu. Kalau sekarang mikir kayak gila ya. Kita bisa aku mulai hitung-hitungan sama Tuhan lagi. Terus. Gereja. Wah. Malesnya minta ampun. Setiap minggu. Aduh. Mandi berangkat. Dia punya. Dia pregnant yang keempat. Kita harus gendong. Kita antri 40 menit. Saya marah-marah. Hmm. Ya. Akunya artis. Saya bilang gitu. Seharusnya ada. Ibuta makannya ya. VIP di kursi depan. Iya kan. Iya kan. Iya kan. Gereja justru gak boleh ada yang kayak gitu. Tapi saya ini gak tau otangnya dari mana begitu om. Aduh kok. Gue sendiri juga kayak gitu. Gue pengennya kayak gitu soalnya. Ini mah gak adil. Beb. Pregnant. Kita gendong baby. Akunya artis. Masa suruh antri 45 menit. Wah gak usah gereja lah. Mulai marah. Mulai kepahitan lagi. Gak mau perpuluhan. Gak mau. Gereja. Males. Mulai banyak berantem. Ada kata-kata keluar divorce. Saya bilang aku gak divorce aja kalau gitu. Karena gak ada. Tuan-tuannya misalkan. Lagi susah pun saya gak pernah doa. Gak pernah sekalipun doa sama Tuhan. 2019. 2020 awal. Kayaknya gak ada doa. Ya doa asal. Ya Tuhan tolong ya. Hmm. Ya itu. Habis itu. 2020. Corona datang. Hmm. Semua kerjaan cancel. Hmm. Saya merasakan bakal lama dong. Ya. Kontrak udah tanda tangan. Ya. Wah hitung oh. Segini satu koma berapa M. Wah ini setahun kita berapa M nih. Semua ilang. Manusia kan menjanjikan saya. Pake materai. Hmm. Manusia janjiin saya loh. Tapi. Kok saat detik itu juga ilang semua. Gila. Tapi masih belum doa sama Tuhan. Wow. Harus jual mobil. Jual jam. Jual. Yang saya bilang mobil. Aku jual dulu ya. Mobil aku jual dulu. Set 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 set. Habis. Yang dulu 15 ribu. Terus tiba tiba dikasih. 2 juta 3 juta aja udah. Merasa berkati. Sekarang dikasih 2M 3M. Merasa gak diberkati. Kok kurang. Wow. Habis itu. Kayaknya menantang Tuhan terus. Pas 2021 kena covid. Saya negosiasi lagi. Ada kontrak 1,7M. Eh 1,3M. Saya kena covid. Gak bisa kerja dong. Saya bilang. Sampai ditunggu ya padahal. 3 hari ini saya harus sembuh. Kalau Tuhan gak sembuhin saya. Saya marah sama Tuhan. Saya di hotel sendirian kan. Dia di. Sama anak-anak. Di Soman ya. Wah. Tapi gak ada yang tau saya. Waktu itu kena covid. Cuman izin doang. Tiba-tiba saya gak bisa kerja. Dia bilang gitu. Hmm. Saya tiap hari marah sama Tuhan. Kasarannya gini nih. Misalkan kita baru kenal. Saya nantang. Daniel. Kamu gak gini aku marah loh. Kita gak bakal ketemu lagi dong. Iya. Kemarin kan. Waktu saya gak kenal agama. Tuhan udah kasih tau. Lewat dia agama ini begini. Wow. Kamu 15 ribu gak ada. Kasih makan gak mikir. Saat itu kamu happy. Masa kamu kena sakit covid. Bukan kesalahan Tuhan loh. Salah saya dong. Berarti saya gak bisa menjaga kesehatan. Tapi kamu kok malah nantang saya. Berarti seharusnya kalau saya jadi Tuhan. Saya gak bakal ketemu saya. Iya. Saya tiup aja gini. Saya biar mati. Ternyata Tuhan. Sabar loh. Sabar. Tapi. Saya gak sembuh. Akhirnya semua kontrak hilang. 1,3 M dalam seminggu hilang. Wow. Tambah marah sama Tuhan. Hmm. Saya kalau gak sembuh. Saya gak mau percaya Tuhan lagi. Saya omong. Di hotel. Sendirian sambil nangis. Tapi untungnya saat itu mertua telepon setiap hari. Mertua mama mertua telepon. Gimana kondisi hari ini. Gak usah mikir kerjaan. Gak usah mikir uang dulu. Hari pertama dalam hati saya gini. Mama enak kaya. Aku. Mama kan gak usah mikir. Papa kerja uang banyak. Awalnya masih sensinya tinggi. Mama hari kedua telepon. Li gimana. Udah nonton yang lucu-lucu belum. Makanan dikirim 5 pak. Kayak aqua dikirim. Misalkan air dikirim 1 pak. Minum yang banyak ya. Sebelum itu saya gak sayang sama mama mertua. Maksudnya ya just mama. Ya. Saat itu saya baru dikasih tau. Selain orang tua kandung saya. Saya punya orang tua baru yang begitu cinta. Cinta saya itu. Mama mertua papa mertua. Saya mendapatkan itu satu. Wow. Sama sebelumnya itu memang saya diberkati 4 anak yang luar biasa. Tapi ribet di rumah itu. Berisik. Saya itu pinginnya lari aja sebelumnya covid itu. Ternyata tangisan itu saya kangen. Ya. Yang ketidak dewasan anak pertama kedua itu saya kangenin. Terus istri yang begitu bawel itu setiap hari pinginnya itu. Kamu pergi aja. Ternyata gak ketemu 3 minggu kangen. Ya saya baru dikasih tau. Nah keluarga itu penting loh. Jangan uang dulu. Mungkin Tuhan bilang gitu. Saya terlalu gila sama uang. Makanya keluarga itu nomor sekian. Hmm. Di situ saya baru belajar. Baru. Ya keluarga dulu. Mulai pasrah. Udah. Ya udah berarti. Tuhan gak apa-apa dia udah. Ilang proyek ini. Memang berarti bukan rezeki saya. Baru bisa mikir itu setelah 3 minggu saya kena covid. Oke. Tiap hari aku salah sedikit. I'm pure sanguinis. Ya, ya. I'm pure sanguinis. Jadi orang ceroboh telah. Dia gak bisa sama orang kayak gitu. Ya, ya. Dia bisa marah karakternya dia gini. Aku salah naro gini. Bisa disuruh divorce. Oh ya. Dulu. Dulu gak ya ini kan kita kan cerah flashback. Ya elok. Smithsonian. tuvangkan sama orang purple. Ingin. Cep Elokiko. Dan LLC. udingin. Michael Abi